Sebelum kita mulai ini, gue bakal kasih konteks dulu sebenernya apa sih yang kita mau bahas di produk jurni Tokopedia dan OVO. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Tokopedia berusaha dengan OVO untuk memberikan kemudahan pada user untuk melakukan transaksi. Dan Tokopedia dan OVO juga sama-sama punya visi besar untuk memberikan the best experience pada usernya. Nah, jadi untuk menggabungkan dua ekosistem ini kan gak gampang ya. Jadi kita pengen cari tahu lebih dalam lagi tentang gimana sih mereka kerjasama, prosesnya, dan juga integrasinya. Kita bisa sama-sama tanya langsung ke speaker kita yang hebat-hebat ini. Saya undang ke depan, pertama Tirdy Lasari, Head of Product Development OVO. Tepuk tangan dong! Terus yang kedua, Alfredo Stiabudi, MVP of Product at Tokopedia. Yang ketiga, Indri Yohan Ita, Head of Business Payment at Tokopedia. Oke, mungkin sebelum kita mulai, mungkin bisa ceritain dulu sedikit tentang build goal-nya sebelum diposisikan sekarang itu apa aja sih? Oke, Makanya, first time, ya. First time, ya. Ya. Oke, guys, semuanya. Kedengaran gak? Ya, mungkin short introduction tadi seperti bilang. My name is Kewvila. Sekarang ini, I'm leading the product team di Movo. Kalau misalnya ditanya, background-nya dulunya apa? Quite various, to be honest. Kalau background education, I was from economic science, di background economic science, and then after that, I started my career, itu di banking. Kemudian, I got word of banking, terus I moved to a BTP company. Jadi, totally different industry, sebelumnya banking, and then mutual media industry. Setelah itu, I was starting to be interested with, oh, ini, apa namanya, lagi building all the startup set of everything. And at that time, kemudian, OPPO sendiri tuh lagi di incubation. The business concept and everything tuh masih diolah, mau seperti apa sih OPPO bentuknya, so I joined OPPO tuh di tahun 2015. So, kemudian, actually, waktu itu namanya belum OPPO ya, at that time, terus, setelah 2 tahun di sana, I left the company for a while, and then I joined back tahun lalu, di bulan Juli. So, that's my background, tapi, throughout my career, kebetulan saya selalu pegang produk, jadi waktu di HBC, my first career itu, I joined as a MD, dari situ pegang produk, Pindah ke BTP company, itu juga pegang produk, dan di OPPO pun juga pegang produk. I think that's all. Oke, tangan dong, guys. Oke, jom, Edo bisa disitikahi sedikit tentang video-nya. Ya, ya, selamat malam, teman-teman. Mungkin, short question dulu, bisa anyone here who couldn't understand bahasa Indonesia? Oke, so, jadi semua orang bisa nanti bahasa Ido ya, kita boleh bahasa Ido aja ya. Ya, jadi, kalau dari aku sih, background-nya, sebenarnya engineer by training, jadi, dulu itu lulus dari robotic engineering, terus sempat kerja jadi engineer itu, mechanical engineer, robotic engineer, sekitar 3 tahun. Terus dari sana, pindah ke Banting Setir, ke sales and marketing malahan, di perusahaan investment waktu itu. Di sana mungkin sekitar 3 tahun juga, kira-kira, 3-4 tahun, terus habis itu pulang ke Indonesia, waktu itu coba bikin startup sendiri, jadi, dari experience di sales marketing, itu kayak kenal banyak orang, banyak relasi, banyak business people di sana, jadi, kayak ada interest untuk bikin business sendiri dari sana. Terus, sempat dapat angel investment, small one, ga-ga bidik-bidik juga, terus itulah yang memicu gua untuk pulang di Indonesia, untuk coba bikin sesuatu di sana. Tidak berjalan seperti yang diharapkan, terus, dari sejak tahun 2016 akhir, itu join di Tokopedia sebagai produk manager. Mungkin begitu tadi, oke ya. Thank you. Halo, selamat malam. Saya Indri. Kalau dibilang background pendidikan, dulu saya cuman akutansi, tapi, first join di Tokopedia itu sekitar tahun 2010, saya join di customer care. Jadi, waktu itu masih kecil ya, timnya di Tokopedia, hanya ada, kalau nggak salah, waktu itu cuma ada produk, engineer, finance, customer service, gitu. Jadi, setelah di customer service sudah tahu nih, sudah belajar banyak, kemudian saya juga dapat tempatannya buat belajar di dunia finance, gitu. Jadi, di tahun 2015, saya join di finance team yang saya handle di sisi transition dan escrow. Kemudian, di awal-awal kemarin, lagi-lagi saya dapat kesempatan nih buat temuin passion saya nih. Ya, kebetulan di awal-awal kemarin, saya join di payment sebagai head of business payment. Jadi, saya link the business. Ya, so far, detailnya sebelum saya. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai discussion, saya ingetin aja bahwa kita bisa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa akses itu bt.bgp-10, terus di-postin aja pertanyaan kalian, yang mau kalian tanyain nanti tersebut kita. Oke, kita mulai aja kali ya. Ya, mungkin pertama-tama dari minggu dulu, kenapa sih Tokopedia memilih open sebagai partner? Jadi, kenapa sih Tokopedia pilih OVO gitu? Sebenarnya Tokopedia ini open untuk kerjasama dengan partner- partner strategis Tokopedia ya. Jadi, kalau kerjasama dengan OVO ini sebenarnya salah satu kerjasama yang mendukung visinya Bank Indonesia sama OJB juga, yaitu mendigitalisasi perekonomian di bawah gerakan transaksi non-tunai atau cashless. Terus, kenapa OVO? Seperti yang kita tahu ya, OVO itu kan mobile payment terbesar di Indonesia ya, dengan basis penggunanya itu sekitar lebih dari 60 juta. Kemudian Tokopedia sendiri pengguna aktifnya lebih dari 90 juta. Jadi, harapannya sih dengan kerjasama Tokopedia dan OVO bisa menciptakan ekosistem payment digital yang lebih besar lagi jangkauannya gitu. Bukan dari segi transaksi aja, tapi juga di seluruh Indonesia untuk organisasi. Jadi, kalau dari Mbak Firmi sendiri, kalau misalkan OVO mau terima juta soalnya partner. I do nih, contohnya ya. The first idea tuh, enggak ya. Kalau OVO dengan Tokopedia, kenapa Tokopedia? Kayaknya mungkin, it's, ya udah pasti lah ya. Kenapa enggak Tokopedia? Mungkin malah justru, apa namanya pertanyaan. Tokopedia is like the biggest e-commerce player di Indonesia. Kemudian, kalau misalnya dari sisi OVO, it will partner dengan Tokopedia. That means, kita bisa, apa namanya, reach to Tokopedia users. Yang basically itu akan bantu juga gerakan nonton itu sendiri. One of the challenges dari OVO yang kita hadapi sekarang tuh adalah, bagaimana sih caranya OVO itu bisa mengakses users yang, kita bilang tuh ada di rural area, bukan urban. Kalau misalnya urban, kalian bisa lihat kan, promonya OVO atau segala macam. Itu lebih mudah untuk edukasi users di urban area. Tapi ketika ditanggungin rural area, itu tougher. Dan disitu kita lihat Tokopedia has successful untuk actually reach up to those users di area itu. So it's actually a good, very very good strategic move dari sisi OVO untuk partnership dengan Tokopedia. Kemudian, one of the things itu juga, kalau kita lihat ya. Ya, mungkin dulu deh. Sampai lagi, I think, nanti aku share setelah ini. Oke. Oke, oke. Mungkin lebih, kita ngomongin tentang proses developmentnya nih ya. Mungkin kita mau nanya sedikit tentang proses integrasinya. Edo mungkin bisa sharing sedikit prosesnya itu seperti apa sih? Terus kita lihat detailnya, apakah ada lewat muka, berapa banyak orang yang integrasi? Oke. Untuk proses integrasi sih, itu sebenarnya melibatkan banyak pihak ya, baik dari timnya OVO maupun dari Tokopedia. Ya, itu mungkin orang yang terlibat itu bisa sampai buruhan atau mungkin akusan bisa jadi. Tapi kalau untuk dari sisi core teamnya sendiri yang benar-benar fully dedicated untuk melakukan integrasi, kalau dari Tokopedia itu ada satu product manager dan empat engineer gitu. Itu intinya benar-benar sangat core dan sangat dedicated gitu. Tapi karena OVO ini memang secara product itu dibikin untuk menjadi preferred wallet, dimana visibilitinya di dalam aplikasi Tokopedia itu sendiri sangat banyak serving, banyak use case juga. Jadi kayak cashback juga kesana, bayar tagihan, bisa top up dan lain sebagainya. Jadi untuk tim-tim di internal Tokopedia itu sebenarnya sangat banyak sih yang terlibat. Jadi ya mungkin itu bisa menjelaskan. By the way reminder aja ya, untuk supaya eventnya bisa lebih likely, setiap kali ada pertanyaan mungkin boleh nanti ada juga gitu. Jadi supaya nggak kesannya kayak formal banget. Jadi teman-teman diingatin lagi kalau misalkan ada pertanyaan bisa akses ke bit.wee.bgb-2 itu. Terus masukin aja dulu siapa tahu nanti rupa atau nggak bawa one-notes gitu kan. Jadi masukin aja. Terus seproses untuk integrasinya ini berapa lama sih? Oke ini nanti mungkin dari sisi Tokopedia dulu mungkin Kedila bisa melengkapi dari sudut pandangnya Ovo gimana sih? Mungkin sebagai ilustrasi aja ya. Jadi test case itu, boleh tanya dulu nggak di ruangan ini yang di product management yang pernah? Orang yang berada di industri product management atau role-nya product manager, product designer yang pernah lihat test case ada berapa orang ya? Atau padahal nggak tahu test case di jalan-jalan. Cuma sedikit ya? Oh oke. Ya jadi mungkin sedikit perkenalan soal test case ya. Jadi test case itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ngomong di teknologi company soal aplikasi, website dan sebagainya. Sebenarnya pada saat kita mau meluncurkan suatu product, jadi harus ada fase dimana kita test. Jadi fungsi yang kita mau itu A, apakah memang benar sudah bisa fungsi itu berjalan gitu. Jadi kira-kira test case itu seperti itu. Jadi dengan makin kompleksnya fitur yang kita bikin, otomatis jumlah test case itu juga bertambah gitu. Karena every single scenario itu benar-benar harus di cover gitu. Nah kalau untuk kasus fitur seperti biasa, mungkin biasanya ada puluhan sampai ratusan test cases. Kalau di integrasi Tokopedia dengan OVO, untuk dari sisi Tokopedia itu test case yang mencapai ribuan sih. Jadi mungkin untuk sebagai ilustrasi aja, pada saat kita meluncurkan OVO di Tokopedia itu di sekitar awal bulan November. Kalau teman-teman ada yang sekarang melakukan aktifasi OVO dari aplikasi Tokopedia, itu ada 192 kemungkinan kalian akan, apa namanya, flow aktifasi yang akan kalian kenal gitu. Jadi kalau di ruangan ini mungkin hampir 200 orang, bisa jadi every single one of you. Skenaryonya itu beda-beda, jumlah screen-nya beda, terlebih itu experience-nya beda, tampilannya juga beda, kontennya beda gitu. Jadi, that's how complex it is, jadi secara test case itu dibuat sih. Mungkin tuh waktu itu tadi. Ya mungkin mungkin ada yang sama-sama. Mungkin ya, nama-sama yang tadi tadi Eli bilang jumlahnya, tim integrasi jumlahnya buruhan. Emang benarnya, karena kalau misalnya kita bicara tentang yang namanya partnership seperti ini, integrasi, sebenarnya. core team-nya memang biasanya product dan engineering team. Sorry, designer, product, dan engineering team. Itu mungkin kalau dari sisi OVO itu kita at that time sekitar itu mungkin 10-12 orang yang involved dari core team. Tapi other than that, kita juga involved team compliance kita. Karena, as we know, OVO ini kan e-manifayer yang buat kita di industri yang heavily regulated. So, every single partnership yang kita announce, setiap product baru yang kita launch itu pasti harus go through rigorous compliance review. Jadi, product, designer, and engineer itu penting. Tapi, of course, our supporting team seperti compliance apa-apa itu juga very key in our integration. Terus kalau misalnya jumlah test casesnya at that time sih, ya itu tadi ya. Tapi mungkin kalau dari sisi OVO, sedikit terbalik itu karena before we had the integration with Tokopedia, sekitar beberapa bulan sebelumnya itu kita baru launch integration dengan Grab. Jadi, our first partner untuk actually, apa namanya, at least, karena war integration itu adalah Grab. Jadi, our learning experiences yang waktu itu integrasi dengan Grab, itu kita implement lagi ketika kita integrasi dengan Tokopedia. Tapi Tokopedia is actually our first partner untuk integrate OVO Points. Ya. So, OVO Cast-nya ya dengan Grab, tapi OVO Points is actually our first partner, the first user of the first client. Oh, terima kasih. Terima kasih. Because Edul was pushing for it, so... Oke. Ehm, Mona, Edul, secara bisnis, saya itu impact yang paling besar setelah integrasi. Setelah itu apa sih? Kalau impact yang paling besar itu, hmm, jadi sebenarnya, Edul misalnya terdila bikin produk, bukannya bikin, terus disuruh pakai gitu orang, biasanya gak ada apa pakai gitu. Jadi, saat produknya udah live, biasanya, kita ini, memberikan edukasi dulu ya, kepada pengguna-pengguna kita gitu. Jadi, gimana caranya, ehm, register, terus gimana caranya top up, gimana caranya gunain, dan sebagainya gitu. Jadi, ehm, untuk edukasi ini juga sebenarnya kita aktif juga ya, ehm, ke komuniti-komuniti kita. Kemudian, bikin event-event secara offline juga. Kadang kita ada di, mall-mall atau di kota-kota tertentu. Jadi, biasanya kita educate orang buat pakai, ehm, OVO di Tokopedia, supaya merasakan juga nih, gimana sih, gampang, gampang dan mudah gitu. Jadi, seamless juga ya. Seperti itu sih. Jadi, kalau impact yang paling besar dari edukasi yang sekarang ini, kita jalani ya, ehm, pasti pengguna OVO di Tokopedia itu makin banyak sih. Sampai itu. Oke. Ehm, kalau mau tanya, kan, tadi kan ngobrol masalah, apa, penggunaannya makin banyak lah. Kalau boleh tahu, ini metrics, apa sih yang menjadi tolak ukur OVO untuk kerjasama, sama Tokopedia? Paketnya OVO nih berarti ya? Iya. Mungkin, gaya, sebenarnya lebih, quite standard sih ya, ehm, sebagai bisnis yang lagi grow, ehm, cookie metrics itu kita pasti satu adalah, ehm, monthly active users, yang kedua adalah TPV, jadi, ehm, transaction yang, ehm, volume yang di, ehm, proses. Dan, ehm, kalau boleh share sedikit, OVO, tadi kan seperti di mention ya, sama, ehm, 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 set up integration, karena kenapa kita ada integrasi ini, karena OVO, ehm, position ourselves, sebagai, wallet as a platform. Jadi, kita memang membuka diri untuk, ehm, ehm, partner-parter yang, ehm, strategic semacam, Grab, ehm, ehm, kita akan present, will be available, bisa diperhatikan untuk semua transaksi di, ehm, strategy partner kita, dan kita akan support itu semua. Jadi, the idea itu adalah, ehm, as a OVO user, you don't need to actually have, ehm, the OVO app, but you can still enjoy, and you can still talk up your balance, and you can still transact, ehm, using OVO. Jadi kayak, kayak dengan yang Tokopedia sekarang, I don't know, ada berapa banyak, ehm, Tokopedia users disini yang, ehm, ehm, aktifasi OVO. Yang punya OVO app juga. Iya. So, kan ada, ada some sort of, ehm, ini ya, apa namanya, ehm, irisan ya. Some people, punya Tokopedia app, aktifasi OVO, OVO disitu, dan juga punya OVO app. Tapi, some people, itu juga actually, ehm, mereka aktifasi OVO disana, ada balance, tapi mereka gak punya aplikasi OVO. So, that's, ehm, one of our strategy. E-Colo. Itu sih yang mau kita, kita drive kalau dari sisi OVO. Oke. Halo, Edo, mungkin bisa di-share juga, apa, termasuk di, secara produk nih, yang lebih tolak untuk. Ya. Ehm, Ehm, ini mungkin sedikit teknis sih, Ehm, tapi intinya sih, kita pengen ada, better experience yang lebih bagus, dengan adanya kerjasama, ehm, atau Tokopedia dengan OVO gitu. Ehm, tadi kan ada banyak nih, teman-teman yang angkat tangan, kebetulan, jadi aktifasi, lakukan aktifasi OVO di Tokopedia gitu. Ehm, sebenarnya, fundamental apa yang mau kita tackle, itu, ehm, kemudahan untuk bertransaksi sih, intinya. Jadi, kalau misalnya, mungkin teman-teman yang pakai OVO, sebelumnya, setiap kali transaksi di Tokopedia, mungkin, harus ke ATM untuk transfer, untuk, harus keluar dari aplikasi Tokopedia, untuk buka modal banking, untuk melakukan transfer, atau mungkin, ada yang harus jalan kaki, ke Alphamart, untuk basically bayar gitu. Nah, tapi dengan adanya OVO ini, ehm, kemudahan bertransaksi, lebih oke, jadi, ehm, gak nyampe 5 detik, mungkin pembayaran sudah, sudah selesai gitu, dan itu tanpa keluar dari aplikasi gitu. Jadi, ehm, impactnya sih, yang kita, ehm, notice itu, jadi, ehm, customer itu, makin nyaman, untuk bertransaksi, jadi, ehm, frekuensi, bertransaksi, ehm, di Tokopedia itu, juga lebih sering, lebih, banyak use case Tokopedia yang dipakai, ehm, lebih ke arah situ, jadi, mungkin kalau sebelumnya, setiap kali transaksi, bener-bener harus ke internet banking, atau ke ATM, sekarang mungkin, satu kali aja, top up, bisa punya transaksi 3-4 kali, jadi, itu season yang sebenarnya, ehm, kita lihat, dari sisi product manager, gimana, ehm, kita provide convenience yang lebih, ke user-user Tokopedia. kalau, kalau lanjutin nih, soal, hal teknologi, pada saat bikin, fitur baru, yang dibalance of product itu, aspek apa sih, yang paling krusial, pas development prosesnya? ehm, kalau pernah denger peribahasa, kayak, apa ya, kalau, kalau kamu dikasih, tugas untuk, tebang pohon, itu, kayaknya, ehm, kita akan spend, 50% waktu pertama itu, untuk, ngasah kapaknya dulu gitu kan, nah, jadi, sebenarnya dalam product development proses itu, yang paling penting adalah, untuk persiapannya ya, seperti apa sih, requirement-nya, ehm, sebenarnya, exactly problem apa yang mau kita solve, pinpoint dari user apa yang mau kita address, value-an apa yang kita mau deliver, dan bagaimana cara mendeliver-nya gitu, jadi, produk yang bagus itu, gak cuma ngomong soal seperti apa UI-US-nya, kapan itu bisa launch, tapi juga ngomong soal bagaimana kita rolling out strateginya, dimana kita edukasi user-nya, dan lain sebagainya, proses product development cycle itu paling penting, justru dipersiapannya sih, justru sebelum, ehm, first line of code itu dibikin, itu, yang bagian paling penting, sebetulnya. Oke, itu salah satu pertanyaan dari peserta, by the way, jadi temen-temen kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, silahkan aja akses klien kita, link-nya di depan, bit.ly slash bgp-10, terus input aja pertanyaan kalian ya, nanti gue bakal sepanjang ke mereka. Nah, ehm, nah lanjut nih, sebenarnya, challenge pada saat, ditergrasi itu, apa sih sebenarnya itu? ada gak sih, beri pas duit, beri pas duit, beri pas duit, beri pas duit dulu mungkin ya, beri pas duit terus. challenge ketika ditergrasi, yang pertama itu adalah, kayak remember kan, our first session, itu sebenarnya, ehm, kita defining dulu, ehm, goalnya itu apa. Karena dari sisi Tokopedia, ada, certain customer pain points, yang mau di solve, dan dari sisi OVO, juga ada certain, ehm, apa namanya, pain points yang mau kita solve, atau, ehm, from our past experience itu, ehm, integrasi itu seperti apa. Jadi, pertama itu adalah alignment. Karena, again, every, ehm, ehm, untuk kita punya goal yang sama, ehm, tapi kan, condition dari masing-masing, ehm, masing-masing product, itu beda. So that, that's the course. Kita alignin dulu, apa yang mau kita, mau kita solve. Kayak, one of the, ehm, if I can share ya, waktu itu, one of the, apa namanya, ehm, discussion itu adalah, apakah, ehm, yaudah, kita integrasi dengan, OVO Cash-nya aja dulu, atau, should we also input the, ehm, ehm, the, ehm, the, ehm, the definition of MVP itu yang, ehm, critical. Karena kalau misalnya kita, oh ya, kalau, ehm, cuma berdasarkan past experience, udah kita mendingan OVO Cash-nya aja. Kenapa? Karena, ehm, OVO at that time, udah punya experience, integrasi dengan Grab. However, dari sisi, ehm, Tokopedia, kalau misalnya kita gak, ehm, provide OVO Points juga, nanti, ehm, experience dari customer, irinya, ehm, setengah-setengah. Karena, to be honest, salah satu, ehm, keunggulannya OVO itu adalah, ehm, kita punya flexibility untuk mainin OVO Cash dan, OVO Points. Dan, dan sisi user juga, OVO Points itu as liquid as, ehm, apa namanya, OVO Cash kan sebenarnya. So, the definition of MVP itu, ehm, super critical ya. Ehm, kita, ehm, apa namanya, fine tuning berkali-kali sampai, oh yaudah, okey. so, so, so that we can serve, ehm, the best, ehm, the best, ehm, the best MVP that we can have, yaudah, kita decide untuk, ehm, 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 flow waktu led very well dengan sama Edo ya, kita drill down tiap flow, activation seperti apa, dan disitu kita scrutinize juga dari sisi risk managementnya itu seperti gimana, kemudian potential loophole, kemudian compliance wise, itu seperti apa. Jadi setiap flow yang kita mau jalani itu delivery bareng-bareng team product, team engineer, dan juga compliance dan risk. Setelah semua itu, sebenernya kita nggak, AMA 400% itu harus completed ya, tapi high level itu udah agreed, baru kita baru mulai implementasi. Jadi planning for, ok kalau kayak gini, execution-nya atau butuh waktu berapa lama, dan milestone-nya apa aja. Sudah was the most critical part ya ketika kita dulu, this kind of integration. Ya mungkin tambahan sih, betul tadi kata Fidila, jadi dulu mungkin she put it in a very nice way ya, tapi waktu itu kita banyak berdebat sebenernya. Jadi kayak apa aja sih yang masuk ke skop pertama, apa yang bisa nunggu nanti sebagai future improvements, dan nanti sebagai, itu secara konsep, konsep apa ya, konsep tua pertama yang tadi gua share bahwa di awal itu skoping-nya itu yang paling penting, itu prosesnya sangat panjang, sangat hiring, ya banyak, banyak negosiasi, banyak debat, banyak apa namanya, kayak, try to get ideas kayak gimana sih kita solve blocker-blocker yang ada dan lain sebagainya. terus challenge yang mungkin bisa ditambahin juga adalah sebenernya untuk masing-masing pihak untuk mempelajari tech complexity dari masing-masing platform juga sih. Jadi karena kan kita gak familiar ya dengan kayak OVO itu sebenernya kayak di belakangnya itu bagiannya seperti apa, API communication seperti apa, dan vice versa. gitu, jadi kayak misalnya contohnya, dari kita request ke OVO kayak, eh bisa gak kita bikin fitur dimana nanti secara mutasi itu kita bisa filter seperti ini dan sebagainya gitu. Nah nanti bisa jadi ternyata dari OVO ada konsep, mau kita pakai, masih belum ada di API communication dan sebagainya. Jadi lebih karah hal-hal detail seperti ini yang challenging dan jadi banyak yang harus di iron out, supaya kita jadinya satu ide, satu view, dan kita bisa execute gitu. Jadi event engineer-engineernya juga banyak kayak belajar lebih satu sama lain sih. Kalau itu mungkin ada yang bisa di share challenge mas, kandung secara business side nih? Kalau challenge di business side sendiri, sebenernya ini sih yang tadi juga udisiplin sama family, itu alignment gitu. Jadi Tokopedia sama OVO kan, ya tapi bisnisnya beda gitu orangnya. Jadi mungkin punya tujuan yang beda juga, tapi dengan adanya alignment, ya kita bisa satu tujuan, satu goal, ya kemudian integrasinya secara produk juga mengikuti isi. Kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tanya seperti yang tadi, bisa masuk ke big.gb.gp-10 untuk pertanyaannya. Ini ada salah satu pertanyaannya dari peserta. Gimana sih caranya kalian melakui alignment di dua antara Tokopedia dan OVO supaya kolaborasinya efektif dan kesiap? Gimana sih? First time alignment atau continuous alignment? Kalau first time alignment kita diisi, kita memang ada waktu itu, mungkin beberapa kali ya sesi awal-awal tuh, waktu kita tadi sesi awal tuh bener-bener, sebenernya pasti yang mau di achieve dengan partnership ini gitu. Kemudian habis itu kita ada few days of workshop yang bener-bener detailing down, untuk apa aja yang mau, apa namanya fitur-fitur apa aja yang mau kita launch what kind of flow, yang mau kita provide for our users. Itu dari sisi produk dan engineernya. I think dari sisi bisnis dan segala macem juga pasti akan ada alignment. Dan itu, itu bukan selesai satu malam ya. Dan it's actually two days of, apa namanya, workshop dan meeting dengan Edo dan dunia Indie dan macem-macem lah. Ya, jadi untuk alignment ini, gimana ya? Lebih ke arah sebenernya invest waktu aja sih sebenernya. Jadi kalau secara channel komunikasi, itu basically ya WhatsApp Group sangat membantu. Terus... Puluhan, puluhan WhatsApp Group. Nah, jadi WhatsApp Groupnya tuh sampai ada yang WhatsApp Group semuanya, keseluruhan, ada yang tech-to-tech, ada yang product-to-product, ada business-to-business, ada yang marketing-marketing ya dalam sebagainya. Jadi ada banyak banget WhatsApp Groupnya, kita lost count mungkin. Jadi itu gimana alignment, jadi kita liatnya sih sebagai apa ya, continuous alignment aja sih. Bukan sesuatu yang biar kita kayak settingnya seperti sidang. Kayak makanya meeting, agree, ya udah, tangan jalan gitu-gitu. Enggak seperti itu sih. Jadi ini ada banyak hal yang baru, banyak hal yang sifatnya eksploratif, banyak yang kita juga harus suka ngecek ke regulator, ngecek ke partner, dan sebagainya. Jadi ini lebih ke arah seperti itu sih alignmentnya. Ya, gitu. Oke. Ini ada sepertanyaan lagi dari Mike. Gimana sih caranya initial test case-nya itu pas di integrasi, fase integrasi itu cukup gitu. Karena kan pasti takutnya banyak error-nya gitu kan. Dan sebenarnya error rate yang masih oke itu berapa sih? Mungkin 2%? Ya, error rate yang oke untuk launch? No. Ya, tapi ya memang soal yang nyatanya seperti itu sih. Maksudnya, kalau kita ngomong untuk sebagai, apa ya, company yang memang kita serius untuk build suatu product dengan bagus dan deliver customer experience yang exceptional, jawabannya memang harus nol sih. Dan, gimana ya, kita, gimana pun juga kita adalah manusia yang ada limitation-nya juga dan sebagainya. Jadi, meskipun dari kita udah sign off bahwa oke ini udah mau bug, semua error sudah solve. Kenyataannya ada juga gitu. Pasti ada yang oh yang ini kita letak lewatan, oh yang ini, apa namanya, ada bug disini, ada yang gak sempurna disini dan sebagainya. Jadi, kalau kita yang kepikiran aja kita gak nol, apalagi yang gak ketahuan gitu. Itu sih. Bagaimana ensure, tadi juga yang tanya, gimana ensure test case itu bisa sekomprehensif mungkin. Ini sebenarnya down to the, eh, seberapa teliti dan seberapa niat dari tiap, tiap product manager-nya juga sih. I think, ini, eh, in my personal opinion, this one sets outstanding product manager apart. Itu kayak seberapa willing mereka understand sampai ke technical flow-nya, stand by stand-nya apa yang terjadi. Jadi, mereka bisa mikir kayak, what is the possible failure yang terjadi di masing-masing funnel. Dan mereka benar-benar mencek kayak ada apa aja sih test case yang harus dimasuki di sana gitu. Jadi, itu yang mungkin semua product manager bisa bikin test case, tapi only exceptional product manager itu bisa bikin test case yang bagus. Ada pertanyaan lagi nih, ketika udah release, apa case yang gak terduga pas diproses integrasi? Ada gak sih test case yang ternyata pas di lapangan tau-tau, oh ketahuan nih. Terus kalau boleh mungkin bisa diceritain kasusnya kayak gimana, terus sosnya kayak gimana. Lalu dong. Lalu dong ya. Gue perlu nginget-nginget dulu sih, yang ini boleh, mungkin agak nanti dulu ya. Oke boleh boleh boleh. Janji akan dijawab, tapi kayaknya perlu inget-nginget dulu ya. Oke. Atau mungkin ada kepikirannya apa? Sama juga lagi coba kayak tuh. Kayaknya test case pake cekannya tuh bagus banget, jadi gak ada yang sepertinya yang kecil-kecil mungkin ya kan. Mungkin gini kan ya, jika kita ngomong the life of product manager itu kan bukan satu cycle ya. Tapi ini kan continuous ya. Setiap kali kita release program itu kan bukan berhenti disitu aja. Kita ada enhancement, kita ada future releases atau segala macem. So, one thing gue pasti harus teliti, harus to understand end to end of the panel of the product itself, of the flow itself. Tapi ketika-tika we did miss something, Jadi, quote yang kita harus lakukan adalah gimana caranya supaya in the next release, itu kita jangan lupa. So, I think learning from past mistakes itu juga part of, apa namanya, gimana caranya kita becoming a better product manager in the future. Oke, masih semangat kan semuanya? Oke, mungkin ada yang mau nanya langsung, mungkin gak bisa buka aksesnya, silahkan. Silahkan. Ketua,visit. Silahkan. Mas ya. Mas ya. Mas ya. Mas ya, biasa. Mas ya. Mas ya. Iya. Oke. Maman. Terus kepanyainnya, silahkan. Mas ya. Hai Hai Oke Hai Hai baterainya habis ya Cic 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 Oke Cic Tuhan saya ribuan Tanya saya Dari sisi produk itu Company benefit Vantage-nya OVO dibandingkan dengan, sorry saya sebut merah, langsung aja, link aja yang didukung bak-bak lap merah gitu Jadi, produk apa kemungkinan Vantage-nya OVO, itu aja, terima kasih Langsung jawab atau langsung jawab ya? Langsung jawab aja So, mungkin tadi sempat aku share sedikit ya, dari sisi OVO, kita, our drive itu adalah kita mau jadi wallet as a platform Jadi, ide-nya itu adalah OVO itu harus available di mana saja Dan dalam top of mind dari user itu adalah setiap kali mereka melakukan transaksi, top of mind-nya adalah oke, aku pakai OVO aja So, that's it, jadi cara kita buildnya seperti apa? Kita build use cases Jadi, kalau misalnya kalau secara-nya OVO dari awal yang pertama kali kan memang yang dikuasai awal itu adalah retail offline merchants Terus itu kita aku isi merchant, kenapa idenya adalah tiap kali orang lihat jalan ke mall atau apa, mereka lihat OVO disana dan mereka mulai menggunakan OVO Kemudian kita realize ketika, for example, mas impon ya tadi ya, mas impon, pagi misalnya mau ke kantor Pertama, kalau ada pemanggir di rumah kantor apa sih yang harus dilakukan? Transportasi kan? Transportasi kan? Pertama, ada transportasi itu mau naik grab, for example Atau naik kapital rumah lainnya atau bawa mobil atau apa So, jadi itu, kita lihat, oh transportasi adalah area use case yang memang dari sisi OVO itu belum bisa Apa namanya, waktu itu belum, belum kita kerja Akhirnya, kita punya partnership dengan grab Jadi, ketika orang tunggu tidur, mau ke kantor, mereka udah pakai OVO, lalu grab Kemudian, ketika makan siang, mereka pergi ke mall atau di sebelah di, apa, pedagang kakiriman, tupang sate, pakai OVO Kemudian, sore pulang pakai grand bagi, malam belanja online di Tokopedia, bayarnya pakai OVO So, itu yang membuat OVO itu jadi punya listing, apa ya, competitive advantage dibandingin dengan lagi money player lainnya sih Menjawab atau apa lain? Oke, boleh satu pertanyaan lagi Selamat sore Selamat sore semuanya Langsung ke pertanyaan Bagaimana OVO dan Tokopedia, you protect your customer from proud? Kan banyak banget sekarang penipuan-penipuan online ya Misalnya tidak hanya OVO atau Tokopedia, yang lain-lainnya juga sama Nah, bagaimana Tokopedia dan OVO, you protect your customer from proud? And what will you do and what did you do? Itu sih pertanyaannya, terima kasih Terima kasih Mas Mas Harudin Mas Harudin Terima kasih Mas Harudin Katanya sulit Oke, untuk proud ini memang sesuatu yang memang jadi perhatian terus-menerus ya dari kita Jadi, bagaimana sih caranya kita meminjam-managisir fraud? Jadi, fraud itu sesuatu yang sebenarnya tidak akan bisa sampai ke level 0 unfortunately karena ya, orang-orang jahil orang-orang jahat di luar sana itu kayak gak ada bisnya dan mereka tuh bukan orang main-main mereka tuh orang-orang pintar orang-orang centik sih Jadi, itu sangat-sangat apa ya, problem yang selalu konsistennya ada dan kita memang put serious effort untuk mengurangi itu Nah, apa aja sih yang kita sudah lakukan jadi ada macam-macam ya jadi, kalau standard security measures itu pasti selalu ada kayak misalnya PIM, OTP, dan lain sebagainya dan kita di dalam journey ini pun kayak kita tuh selalu mencoba untuk optimize ya, contohnya SMS OTP itu biasanya kan kontennya itu juga penting gitu jadi kita juga mengubah SMS itu di kalimat awalnya itu kita gak langsung kasih OTP-nya tapi lebih garang ya ya, kasih tau dulu eh, ini tuh rahasia ya bener-bener jangan dikasih siapa-siapa OTP-nya sekian seperti itu terus, under-under kita juga kayak selalu implement machine learning AI dan lain sebagainya untuk kita ketahui paten-paten tertentu jadi, contohnya misalnya oh, ini user profile ini biasanya itu historically dia belanjaannya mungkin sekitar ya 100.000, 200.000, dan lain sebagainya jadi, setiap kali dia tiba-tiba belanjanya lebih tinggi jadi, itu kita kasih added security measures gitu jadi, mungkin yang biasanya gak di challenge dengan security pin dan lain sebagainya jadi, kita challenge gitu-dua-dua jadi, itu yang ada banyak lagi yang kita lakukan unfortunately, kalau front itu biasanya sensitive issue ya kalau kita share terlalu detail nanti mah di google tau ya, jadi, seperti itu sih kira-kira gambaran secara generalnya ya, dari overall saya yakin juga ada banyak screen images mungkin bisa di share dari sini mungkin, khususnya yang terkait dengan Tokopedia ya kita tadi itu yang namanya alignment itu gak terjadi cuma sekarang kita ada working group, whatsapp group ya di sini kita selalu share sih kayak misalnya oh ya, ada concern penat not om in front ya maksudnya, kadang-kadang kita lihat eh kok kita rilas ada certain customer pain point yang kita kembali in front itu juga kita bahas di situ in terms of itu tadi ya kalau misalnya kita ngomongin risk dan fraud kita masing-masing perusahaan tuh masih punya apa namanya team risk team risk team IT security yang mereka memang tugasnya untuk security nice every single flow every single API yang kita punya kira-kira loophole-nya ada di mana weakness-nya ada di mana itu dari sisi technical-nya kemudian juga satu lagi yang sempat di mention itu itu the role of edukasi ke ini ya ke users karena sebagian besar fraud yang terjadi itu sebenarnya bukan yang kayak direct attack to our system tapi banyak banget tuh social engineering yang orang kayak begitu mudahnya ternyata ya by phone mereka menyerahkan banyak informasi personal nah itulah itu juga tidak dibantu dengan marketing kita untuk actually gimana sih educate users jangan terlalu mudah percaya sama orang meskipun mereka mengaku itu orang pegawai OVO kah pegawai Tokopedia atau pegawai suatu bank jadi itu sih jadi emang ada dua area yang kita selalu fokusin jadi technicality-nya dan edukasi kepada user ini jawab mas pokoknya kita hati-hati mas dulu tenang aja oke ini ada pertanyaan lagi nih dari Jai mengenanya mengenai ketika proses integrasi OVO sama template ada gak sih riset yang dilakukan pada saat start project integrasi ini dan misalnya riset secara pain point ini ya mungkin ada ya bojo oke 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 untuk riset pain point dan lain sebagainya ini sebenarnya bukan sesuatu yang spesifik kita lakukin untuk sebelum kita integrasi jadi picture-nya tuh sebenarnya ceritanya lebih ke arah kayak kita setiap hari itu kita juga udah tahu pain point-nya apa gitu karena kita kan setiap hari itu even sebelum mulai untuk melakukan integrasi dengan OVO kan kita juga tahu pain point-nya customer kita saat melakukan pembayaran atau apa jadi kalau riset tertentu yang khusus untuk konsultasi apakah gimana nanti kita melakukan integrasi dengan OVO jawabannya sih tidak ada tapi kita karena kita udah tahu kita dealing dengan pain point sehari-hari dan sebagainya ya kita ambil learning dari sana untuk kita aplikasikan pada saat kita integrasi dengan OVO jadi ini ada satu nih pertanyaan dari PM from another company PM to PM jadi pertanyaannya berapa lama how long did it take to complete the first MVP sama yang kedua how did do you as team work on Tokopedia as OVO project jadi berapa lama melalui yang kedua gimana sih UX team itu bekerja antara OVO oke gue coba jawab dulu ya jadi proses integrasi nya itu jadi dulu ceritanya saya dapat durian untung itu sekitar sekitar 17 Agustusan gitu sih waktu dekat-dekat 17 Agustusan di 2018 itu dapet durian untungnya kita lagi itu di awal jadi total-total mungkin sekitar 2 bulan itu benar-benar dari pertama dapet infonya sampai kita live jadi bisa dibilang sebenarnya ini sesuatu yang sangat apa ya cukup membanggakan untuk kita internal karena untuk integrasi sebesar ini dengan sekompleks ini itu kita cuma akan waktu sekitar 2 bulan jadi seperti itu untuk proses drafting user experience seperti apa UI, UI, dan sebagainya itu lebih ke arah Tokopedia kita propose duluan karena ini kan integrasi ini kebanyakan itu ada di infonya Tokopedia secara tampilannya jadi emang kita yang propose dulu tapi karena OVO itu sebagai access holder mereka yang diregulate jadi mereka yang harus memberikan final approval yang ini bisa seperti ini boleh bisa seperti ini gak boleh tarik-tariknya juga lumayan panjang waktu itu setiap malam telpon nama pilih saya ini ayo lah yang ini boleh lah jadi ya kayak gitu lah kira-kira mungkin ada tambahan dari kira-kira itu 2 bulan cepat banget ya ke sleep last night ya karena kita meeting sampai malam kemudian setelah itu kan masih lanjut kerja lagi apalagi waktu di towards the end kita banyak banget testing oke mungkin ada yang mau tanya dari audio sini ada ah ya bisa nama dan pertanyaan ya mas halo selamat malam selamat malam nah maksudnya lebih pertanyaannya lebih ke ini sih partnership ini antara OVO sama Tokopedia dulu yang initiate sebenernya partisnya mana sih yang duluan sama Tokopedia OVO terus yang kedua partnership selalu tentang mutual benefit ya nah pihak pertama yang initiate partnership pas yang ditawarin sampai akhirnya apa pointnya bisa kebentuk terserah banyak love at first side ya langsung 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 tertarik gak ada gak pakai ada ya kalau ini sih sebenernya apa ya question yang unfortunately dari gua gak bisa jawab sih waktu itu kita udah dapet langsung jadinya runtuh oke kita mau integrasi dengan OVO jadi dari kedepanan gua cuma lihat oke ada meritnya dan lain sebagainya jadi I go along dengan directionnya gitu karena dari sisi product manager itu kita lihat banyak managenya yang kita bisa dapat yang kita bisa tawarkan ke usernya Tokopedia untuk apa ya bisa enjoy fitur OVO di aplikasi Tokopedia gitu ya gak tau sih kalau dari OVO atau dari bisik gimana ya bener sih dur yang runtuh sih jadi pas 17 Agustus dekat-dekat itu langsung dibalik kita mengintegrasi sama OVO gitu jadi kalau ada sisi bisnis secara mutual benar kan tentu ya sesuai dengan visi kita juga kan kita mau mendigitalisasi kayak pahamian gitu di Indonesia jadi cashless ini kita help in bisa jangkauannya bisa lebih luat di seluruh Indonesia jadi cara topaknya gampang orang gak perlu keluar-keluar terutama yang di daerah-daerah gitu jadi kalau misalkan sekarang ini kan daerah-daerah yang lumayan terkuloso mungkin dia harus pergi ke salah satu garage retail kita gitu untuk bayar tapi dengan OVO mungkin dia sekali jalan besok-besoknya yaudah setelah di top-top aja besoknya langsung belanja pake OVO gitu jadi seamless gak perlu banyak waktu untuk pulang balik lah ya oke ini ada pertanyaan lagi nih tapi agak teknikal nih sepertinya jadi dari sisi teknis metodologi apa sih yang dipake pas proses integrasi dan kenapa pilih metodologi itu contohnya kayak pake sprint waterfall atau apa itu bisa itu kita pakenya mix si waktu itu ya jadi mungkin lebih darahkan band beliau jadi karena skopnya itu dari awal sudah lumayan ada gambaran terus secara fitur banyak dan ini kebetulan bukan sesuatu yang kita bisa rilisnya itu sedikit-sedikit kan jadi benar-benar pada saat MVP launch di tanggal awal November lah sekitar 5 November kalo gak salah itu fiturnya udah harus ada semua di level MVP ini gitu jadi bukan sesuatu yang kita bisa tulis sedikit tapi skopnya harus diakui di tengah jalan itu kayak berubah-ubah gitu kayak ada yang harus kita drop ada yang kita tambahin untuk makeup lebih trans dan sebagainya jadi mungkin lebih ke arah kanban yang kita pake sih ini mungkin lebih terbisnis pertanyaannya apa sih key learning yang bisa diambil setelah proses pengambangan produk atau atau apa bagiannya key learning yang pertama itu kalo dari sisi proses partnership dengan OPA yang pertama itu alignment jadi kita harus sama-sama ngerti dulu nih sebenernya goal kita tujuan kita itu apa sih terus yang kedua lagi key learningnya itu lebih ke sisi user experience kalian jadi kita juga masih tau nih pengguna-pengguna kita itu cara membayarnya seperti apa sih pain pointnya mereka seperti apa sih sehingga kedepannya inovasi-inovasi dari Tokopedia dari OVO itu bisa terus berkembang ada lagi yang mungkin mau tanya silahkan ya saya Sibi yang saya ingin tanyakan kalau boleh tahu ide untuk kerjasama antara Tokopedia dan OVO ini ini apakah berasal dari stakeholder maksudnya stakeholder disini adalah C-level atau dari tim produk itu sendiri kemudian yang kedua dalam artinya diceritakan proses dari awal sampai akhir itu adalah 2 bulan apakah itu sudah termasuk dalam pembuatan agreement soalnya yang seperti yang pernah saya alami agreement itu cukup agak lama kalau 2 bulan apakah sudah selesai kemudian dalam 2 bulan itu paling lama itu proses apa ya integrasi itu terima kasih oke jadi untuk partnership itu sendiri memang ini datangnya dari stakeholder kita ya dari C-level kemudian untuk agreement di Tokopedia itu salah satu syarat atau requirement untuk product life itu agreementnya harus ada jadi selama 2 bulan kita juga penerjaan gitu terus mungkin yang paling banyak textanya itu lebih kepada menjaga user experience misalkan kalau ada complain berapa lama sih mau di kerjain gitu terus kalau misalkan dari OVO misalkan punya standar sekian hari di Tokopedia punya lebih cepat gimana cara kita lainnya lebih lainnya seperti itu jadi ketika kita mengomong progress itu kan sebenarnya gak cuma produk itu sendiri kalau misalkan dari produk cycle itu sendiri scope definition atau apa mungkin sebenarnya scope definition itu gak cuma di awal ya itu terjadi throughout apa namanya our development cycle karena karena kita waktu itu memang oh kita mau eh kita harus launch secepatnya kenapa? industri yang kompetitif yang disini ya jadi kita mau eh kita launch secepatnya that's why apa yang udah kita agree di awal terus kita lihat tengah-tengah itu ada kebutuhan untuk berubah then we align lagi jadi scope definition itu si agreeing dan itu sebenarnya yang butuh waktu through up the the whole two months dan kemudian sebagai product manager juga kan kita juga punya responsibility ya untuk make sure bahwa oh kalau misalnya produk kita kalau kita payment ya nanti apa payment terus abis itu settlement mechanismnya seperti apa gimana caranya OVO dia sudah settlement ke apa namanya tim Tokopedia kemudian problem resolutionnya seperti apa SLA seperti apa support dari masing-masing tag akan seperti apa so itu semua discussion seperti itu yang benar-benar terjadi selama 2 bulan dan itu dan itu ketika kita go to market juga ada team marketingnya sendiri juga between team marketing juga ada another discussion kita mau gimana nih how do we launch gimana caranya kita bisa make it a big fan so that everybody akan aware dan langsung aktifasi OVO di Tokopedia ini ada pertanyaan nih dari sisi bisnis operasional ada gak sih perubahan support tim ketika integrasi dengan OVO kalau secara struktur tidak ada perubahan jadi team payment bisnis itu mengendal salah satunya produknya OVO jadi mungkin secara struktur tidak ada perubahan tapi PIC yang ditunjuk pasti ada salah satu orang yang responsibili itu memang di sisi bisnisnya sendiri ini ada satu lagi pertanyaan teknikal gimana sih cara fit in dan manage perubahan requirement ke Kanban ini oke kurang lebih kayak mirip Kanban dan perubahan perubahan requirement ini gua cuma 2 bulan persesnya mungkin the key the key of successful partnership itu kan kayak marriage kayak husband and mother itu bener-bener komunikasi bener-bener intense communication itu diperlukan karena given limited time kalau misalnya kita mis komunikasi dikit itu efeknya fatal so misalnya dari sisi Edo ketika dilihat oh user jam yang pertama ternyata harus ada slight change hal pertama yang dia lakukan itu langsung kita bisa accommodate this or not dari sisi dari sisi itu langsung respon balik kita gimana nih can we technically possible apa enggak compliance was ada apakah ada issue atau enggak so communication yang kita selalu intense dan kita ada daily check up daily check up kita selalu ada daily check up untuk check statusnya sampai mana ada blocker atau enggak yang harus segera di solve ada yang perlu eskalasi so intense communication yang made us survive 2 months integration waktu itu 2 bulan dengan saya enggak setahun jadi communication is the key ya ada lagi yang mau tanya dari aku mau nanya dari segi consumer behaviors jadi dari saya nyamuk ke riset yang sebelum integrated saya integrasi ini yang dilakukan karena ada pain points sebenarnya sebelum integrasi itu consumer behaviors dari user OVO itu seperti apa kemudian setelah integrated adakah pattern baru dari consumer behaviors yang terbentuk terus pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir bagaimana perbedaan consumer behaviors antara pengguna OVO yang integrated dengan company dan juga yang app sebenarnya gambaran consumer behavior seperti itu terima kasih ini lebih ke OVO ya secara secara behavior yang kita lihat OVO itu lumayan ini pertama kali OVO karena kita mainnya di retail prices retail prices itu kan kalau kita ngomongin basket size kan lumayan tinggi ya tiket size-nya ya karena orang makan orang beli apa namanya small merchandise-nya kayak menu show dan segala macam ini kan harusnya gak boleh ya ini saya gak di endorse ya jadi itu ya jadi behavior-nya seperti itu mereka tiket size-nya lumayan besar yang kali melakukan transaksi tapi untuk melakukan itu mereka cenderung top up behavior-nya juga mengikuti pattern mereka untuk oh ya saya paling belanja di akhir minggu dan mereka mungkin top up-nya jadinya weekly kemudian setelah kita integrasi dengan graph behavior-nya berubah kenapa? mereka menggunakannya untuk rutin tiap hari top up behavior-nya berubah mereka punya apa namanya top up untuk longer period jadi mereka gak top up untuk kebutuhan hari itu hanya tapi mereka top up untuk longer period karena mereka yang pada top up tiap hari kan capek tapi tiket size-nya mengecil karena kan ya itu kalau misalnya kita naik graph itu kan berapa sih 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu jadi tiket size-nya mengecil dibandingkan dengan detail-detail ketika kita integrasi dengan Tokopedia tiket size-nya itu kembali naik lagi karena orang ketika di Tokopedia punya tendensi untuk ada certain I can't mention the numbers ya to be honest tapi ada certain translate yang mereka oh yaudah gue mau bayar pakai OVO kalau ada apa jadi itu kita lihat sih perubahan pattern-nya dan dengan menambah use cases ini semakin lama karena orang jadi top up value-nya makin besar karena kan akhirnya oh ya saya punya sebelumnya mungkin saya top up cuma 200 ribu untuk seminggu kenapa? karena tiap hari naik grab kemudian untuk kebutuhan makan jadi 200 ribu cukup lah untuk seminggu tapi ketika ada use cases seperti Tokopedia top up-nya nggak jadi 200 ribu lagi oh ya top up-nya 500 ribu kenapa? karena 300 ribu lagi nanti bisa beli sesuatu di Tokopedia jadi ada perubahan itu jadi behavior untuk nominal untuk top up-nya dan mereka menyimpan dananya itu seberapa lama di umum sudah sekitar behavior changes yang ditandang oke ini ada pertanyaan nih Pak untuk menari bisnis gimana sih socialize produknya pas sudah selesai? jadi waktu produknya selesai itu kita biasanya bikin satu apa ya satu halaman gitu page ya gimana page ini biasanya kita editar orang gimana cara mudahnya registrasi gimana mudahnya top up gimana mudahnya atau seamless cara penggunaannya terus ada benefit-benefit lainnya yang kalau user-user ini pakai offer gitu Tokopedia oke ya mungkin bisa ditambahin juga sih jadi meskipun secara edukasi itu tim bisnis juga bertanggung jawab jadi mereka mungkin membuat suatu page tersendiri kita mungkin ada sosialisasi dengan mungkin baik itu SMS atau inbox dan lain sebagainya tapi sebenarnya since topiknya kita juga lebih ke arah ini sih edukasi produk itu paling paling efektif paling efisien sebenarnya ada di natural journey jadi bagaimana caranya kita sebagai model kita kasih yang natural di flow-flow yang memang mereka secara user point of view memang mereka tuh lewat kesana gitu jadi contohnya kalau di homepage tokopedia sebelum integrasi dengan OVO kan ada apa namanya wallet yang sebelumnya jadi kalau orang klik kesana itu kayak kita beri edukasi kalau orang mudahnya pembayaran kita kasih edukasi CEO sekarang itu kita integrasi dengan co-follow jadi micro communication yang ada di tempat-tempat yang menjadi customer itu that's the best way of doing education kemudian 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 mungkin ada MA nya lagi silahkan ada oh oke mas lagi kelaraga ya hahaha mungkin berdiri ya mas yang biar jaringannya ya nama saya set oke lebih ke tokopedia dulu kan sebelum integrasi sama OVO di tokopedia menggunakan tokocache nah itu integrasi ini apakah apakah integrasi ini dibangun dari basis tokocache atau tokocache bener-bener dibuang ke tahun sampul lalu buat baru setelah 2 bulan itu OVO dan Pes terima kasih ya definitely tidak dibuang jadi gini ya jadi tokopedia itu kan ini sebenarnya tadi 192 skenario yang bisa terjadi pada saat user itu aktifasi itu salah satu major factor disana atau major variable itu adalah apakah user ini masih punya balance tokocache atau enggak gitu karena kita kan gak mungkin pada saat kita mengandigasi tokocache user yang sebelumnya ada disana itu kita hapuskan refund yang seharusnya masuk ke tokocache kita jadi tolak dan sebagainya jadi itu lebih ke arah kayak apa ya sesuatu yang wajib hukumnya untuk dilakukan sih karena balance dan sebagainya itu masih ada disana gitu jadi apakah kita build on top of itu itu mungkin nanti bukan bukan saya sih the best person untuk answer karena itu kan lebih karaktek bagaimana eksekusinya ya secara coding dan sebagainya tapi definitely secara sistem tokocache itu masih sampai nanti semua user itu memang udah lakukan migrasi ada pertanyaan lagi? oke mungkin oh iya silahkan halo nama saya Dany tadi sudah sempat dibahas untuk MVP nya nah gimana sih untuk cash do up atau point out nah itu decide untuk MVP nya itu apakah dari tim sendiri apakah dari C level atau gimana? terima kasih ya tough discussion ini ya disini itu bukan overcast atau overpoint jadi kita mau integrate overcast aja atau overcast dan overpoints so untuk apa namanya apa namanya waktu itu diskusinya seperti itu mana yang kan waktu itu pilihannya adalah better user experience supaya kita oh ya better MVP atau karena kita dokumen integrasi dengan grab sebelumnya itu lebih faster jadi intinya kan faster delivery atau yaudah mendingan kita give a complete set to user karena use cases of ovopoints ini juga massive akhirnya we decided untuk yaudah Tokopedia is the first user of our ovopoints si wallet kita ya mungkin kalau sedia menambahkan jadi Tokopedia ini organisasinya sebenarnya apa ya buat gua exciting sih jadi Tokopedia ini lebih apa ya chiefsnya top management level dan lain sebagainya itu disini itu lebih ke arah hanya memberikan guidance secara besar tapi dari segi eksekusi dan lain sebagainya dari segi ide apa mematangkan ide dari segi eksekusi seperti apa dan lain sebagainya itu benar-benar diserahin ke apa ya staff yang melakukan jadi dari segi otonomi kebebasan apa segala itu kita benar-benar dikasih kontrol jadi kita ada banyak kesempatan untuk bereksperimen untuk learning by doing build, measure, learn dan lain sebagainya of course dengan komunikasi yang jelas pastinya jadi bukan kayak kita kerjain seenaknya aja tapi juga ada certain certain extent of control and reporting oh FYI kita akan melakunya seperti ini jadi disini cenderungnya ada kebebasan ada flexibilitas ada otonomi dan kalau dari non-management mereka tidak ada konsep mereka disini ya udah diam aja gitu kalau mereka punya things yang mereka merasa harus intervensi baru mereka intervensi oke mungkin penanya terakhir ada dari temen-temen mungkin oke kalau gak ada saya yang nanya nih terakhir nah kita kan udah bicara tentang integrasi impact dan lain sebagainya terus untuk kerjasama selanjutnya kira-kira ada gak sih yang mungkin bisa diingkatkan dari antara digital payment di Indonesia atau e-wallet di Indonesia itu sebenernya masih jauh dari level mature jadi masih banyak fitur-fitur yang harus di eksplor fitur-fitur yang bisa dikembangkan fitur-fitur yang kita bisa innovate untuk fit the market needs dan lain sebagainya kalau kita lihat benchmark ke ke negara-negara lain itu mungkin yang paling salah satu yang paling macet mungkin India sama China India dengan PDM China dengan Alipay dan banyak PIP yang lain itu ada sangat banyak lagu China itu kita gapnya masih jauh secara industri jadi ini kita masih banyak yang perlu catch up dari sisi even basic basic featurenya jadi itu definitely dengan bertambahnya potensial untuk berkembangnya e-wallet dan digital payment berarti kolaborasi juga akan akan dikati yang pertama yang kedua pasti nanti teman-teman dari OVO dan mungkin digital payment atau e-wallet industry di Indonesia pasti juga akan mencari bentuk sendiri sih karena challenges di Indonesia mungkin berbeda dengan challenges yang ada di India market dynamic yang ada di China dan sebagainya jadi itu mungkin apa namanya sesuatu yang we are very excited about juga yang bagaimana sih kita bisa build product ini itu benar-benar untuk some specific pay point specific use case yang bisa di-soft di Indonesia ini dan lebih lebih membantu untuk misinya pemerintah juga untuk digitizing payment secara apa ya nationwide itu ada tambah kalau sama yang dia video terpatu saya juga banyak banyak kalau misalnya boleh bahkan yang in the past 3 months yang baru kita launch itu salah satunya itu adalah kita tadi yang udah aktifasi OVO di Tokopedia siapa aja coba bolehlah ngangkat tangan aktifasi OVO di Tokopedia ada yang udah pernah coba transfer peer-to-peer melalui Tokopedia enggak ya jadi itu kita udah enable itu di support dengan oh enggak udah live udah live jadi salah satu bentuk apa namanya pengambangan produknya lagi itu kita sekarang udah sebagai OVO user bisa melakukan peer-to-peer transfer dengan menggunakan aplikasi Tokopedia jadi transfer sesama OVO tinggal masukkan phone number-nya mirip mirip lah dengan apa yang dilakukan di OVO kemudian kalau misalnya sekarang kan OVO kan salah satu strength-nya adalah di offline retail kan kalau misalnya dengan menggunakan aplikasi Tokopedia pengguna OVO itu bisa melakukan pembayaran di retail version kita yang menggunakan QR jadi tinggal scan QR-nya kita langsung melakukan payment itu juga salah satu pengalur yang kita baru launch Maret ya April awal April kemarin kemudian melakukan update itu juga kita enable dari Tokopedia setujuannya adalah kalau dari sisi OVO kita melihat bahwa angkat market yang ada di Tokopedia untuk OVO itu begitu besar gitu dan sepertinya juga kalau misalnya kita lihat growth of ininya juga bagus ya usage of OVO itself jadi kita gak akan berhenti disitu aja sih enggak dong? pasti kalau enggak kita gak temenan lagi ya hahaha oke terima kasih Viti, Edo, Indri tepuk tangan dong buat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih